Cara membuat cewek yakin memilih kamu Gimana sih caranya ngeyakinin seseorang tanpa terkesan maksa? Nah, ada cara-cara elegani guys untuk ngeyakinin seseorang Yuk, simak yuk! Yang pertama, coba mengerti dia Coba deh kamu belajar untuk mengerti dia Contohnya, mengerti apa yang dia suka, apa yang dia nggak suka Dia bisa jadi dirinya sendiri di depan kamu Dia bisa share apapun dengan kamu tanpa takut merasa dihakimi dan lain-lain Kalau kamu bisa mengerti dia secara keseluruhan Otomatis dia bakal ngerasa lebih nyaman dan ngerasa nggak ada pilihan lain selain kamu Dan yang kedua, buktikan perkataan dengan perbuatan Misalkan aja, kalau kamu punya janji sama si doi Maka tepatilah sekalipun janji kamu itu sangat sepele Hal ini merupakan sebuah isyarat Kalau kamu dapat menepati janji Maka kamu adalah orang yang sungguh-sungguh dan bertanggung jawab Terutama untuk cowok nih Seorang cewek melihat cowok itu adalah dari perbuatannya Bukan dari omongannya aja Semakin kamu sering melanggar janji-janji Semakin ilfil juga seseorang tersebut kepada kamu Ketiga, jadilah pendukung yang setia Cewek akan merasa lebih berharga Kalau punya sosok yang selalu ngasih dia dukungan Pokoknya jadilah sosok yang selalu ngasih dia semangat deh guys Keempat, tidak mengalihkan pembicaraan ketika ditanya tentang masa lalu Kalau kamu mau bikin dia yakin untuk memilih kamu Maka kejujuran itu penting Cowok yang jujur pasti nggak akan berbohong tentang masa lalunya Kamu nggak harus nyeritain semuanya secara detail kok Yang penting secara garis besar Ya jujur aja tentang masalah kamu maupun masa lalu kamu Pasti dia bakal menghargai hal itu Bukan malah mencari cara untuk sengaja mengalihkan pembicaraan Kelima, kamu bisa jadi teman diskusinya Sewaktu mencari pasangan Semua orang pasti menginginkan sosok pasangan Yang juga bisa jadi teman untuk berdiskusi Nah makanya cukup penting nih guys Untuk memiliki wawasan yang luas Supaya membuat kalian jadi lebih gampang nyambung Jadi sewaktu dia butuh saran Dia nggak perlu lagi tuh repot-repot nyari orang lain Tapi kamu lah yang akan menjadi pemberhentian utamanya Gimana guys? Nggak susah kan? Semoga dapat diserap dengan baik ya